Kehebohan mencuat di Hype setelah seorang pengguna diskusi online melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya oleh anggota tim keamanan perusahaan tersebut. Dalam pernyataannya, OP mengungkapkan apakah Hype merekrut gangster sebagai tim keamanan pada hari keberangkatan seorang artis Hype, salah satu anggota tim keamanan meraih pakaian ku dan mendorong ku dengan sangat keras. Aku harus mencari perawatan medis dan mereka mengatakan aku mengalami patah tulang sehingga harus memakai gips. Baik selebriti maupun tim keamanan sudah pergi, tidak ada layanan pelanggan atau meja informasi yang bisa aku hubungi, aku merasa seperti menginjak tumpukan kotoran. Berikut beberapa komentar netizen. Tidak bisa disebut perlindungan artis, itu termasuk kekerasan. Aku sungguh berharap pelapor akan menggugat tim keamanan Hype. Itu sangat serius, dia bahkan tidak bisa bersiap diri untuk dilempar seperti itu. Sepertinya Hype merekrut orang yang dikenal sebagai gangster di lingkungannya. Apakah Hype akan tetap bungkam di tengah semua ini? Aku sudah muak dan lelah dengan mereka. Aku harap pelapor tidak ragu untuk menggugat tim keamanan Hype, itu kekerasan dan tindakan kriminal. Orang itu dipekerjakan untuk melindungi artis, bukan untuk menyakiti penggemar. Aku sangat berharap pelapor akan menggugatnya. Aku yakin Hype menghasilkan banyak uang. Aku harap mereka telah belajar dari pengalaman ini dan sedang mempertimbangkan untuk merekrut tim keamanan profesional untuk artis mereka sekarang. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!